Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah SWT Serta tetap semangat belajar ya Hari ini kita akan belajar Tiga dengan materi Menggunakan ikon teks pada aplikasi Paint Langsung saja ya kita ke program Paint Terlebih dahulu kita buka aplikasi Paint Pelajaran hari ini kita akan menggunakan Ikon berbentuk huruf A Yang terdapat pada menu tools Ikon tersebut disebut teks Yang digunakan untuk menulis Caranya klik ikon teks Kemudian Arahkan ke area gambar Sehingga area gambar berubah menjadi seperti ini ya Ketika kita menggunakan ikon teks Maka tab menu pada jendela aplikasi Paint akan berubah Tab ini berfungsi untuk mengatur jenis, ukuran, dan bentuk tulisan Untuk bagian atas menu font Terdapat pilihan, jenis, jenis, jenis huruf yang digunakan Sedangkan bagian bawah Dan bagian bawah merupakan ukuran huruf Icon sebelahnya merupakan ikon pilihan Yaitu ikon bentuk huruf Pada menu background ada opak dan transparan Fungsinya untuk mengatur huruf transparan atau tidak Lalu pada menu color adalah pilihan untuk mengatur warna huruf Hari ini kita akan menulis teks pada area gambar Pertama, klik ikon jenis huruf atau ikon font Yang di dalamnya terdapat banyak pilihan jenis huruf Ini beguru menggunakan font kalibri Lalu kita pilih ukuran hurufnya Di dalamnya juga terdapat banyak pilihan ukuran hurufnya Kita pilih ukuran 48 Setelah jenis huruf dan ukuran hurufnya diatur Kita akan mencoba mengetik kata komputer Seperti ini ya Untuk mengatur bentuk huruf Kalian bisa pilih ikon bentuk huruf Di sini ada 4 pilihan pada ikon bentuk huruf Yaitu ikon ball Icon italic Icon underline Dan ikon ABC atau ikon straight road Di sini beguru akan mencoba menggunakan ikon-ikon bentuk huruf Yang pertama bentuk huruf ball Kemudian beguru akan menuliskan kata yang sama Yaitu komputer Dan tulisannya akan berbeda dengan tulisan pertama Yang kedua akan menulis kata komputer Dengan menggunakan bentuk italic Nah bentuk hurufnya akan berubah menjadi miring Yang ketiga akan menggunakan bentuk huruf underline Klik ikon underline Kemudian kita tulis kata yang sama Komputer Sehingga tulisannya akan ada garis bawahnya Seperti ini Yang terakhir menggunakan bentuk huruf ABC atau strip trout Dengan kata yang sama Yaitu komputer Hasilnya tulisan akan ditempa garis di tengah teks Nah itu tadi materi kita hari ini Tentang menggunakan ikon teks Anak-anak bisa mencoba mempraktekkan di laptop Atau di komputer masing-masing Sekian dulu ya pelajaran TIK pada hari ini Beguru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh